If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue Broen. Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep. Dan guys, malam ini kita mau berburu Shredder guys ya. Record gue baru bintang 3 guys. Berharap dapat bintang 4 segera lah ya. Oke, kita ke aquarium. Kita cek Shredder-nya. Mungkin teman-teman yang baru main pengen tahu Shredder di aquarium bagaimana. Itu guys, Shredder-nya udah muncul guys langsung di depan kita. Dia berenang ke kanan. Nanti kalau kalian tungguin dia terus, dia ada motion-nya beda-beda guys ya. Ada dia berenang ke depan, ke kiri, ke kanan, atas, belakang. Nggak alah guys ya. Oke, kalian coba aja liat nanti. Tangkap dulu guys ya. Makanya video kali ini kita share spot Shredder guys ya. Mungkin teman-teman mau tahu hari ini spot-nya di mana. Let's go to Paradise Island. Alright. Ini tanggal 30 Oktober guys ya. Besok udah kelar Oktober-nya ya. 31 Oktober udah kelar Oktober-nya guys. Nggak ada 32 kan ya. Alright, let's go to Deep Blue. Kita mulai menerangkan kepada teman-teman yang baru main. Mungkin guys ya pengen tahu spot Shredder di mana aja dan bagaimana cara menangkapnya. Alright. Untuk kalian guys, kalian mau menangkap monster di game ini, kalian harus melakukan quest utama dulu sampai kalian mendapatkan quest terakhir. Yaitu disuruh menangkap monsternya barulah kalian bisa menangkap monster di map tersebut. Masing-masing map satu monster guys ya. Oke, kalian kalau sudah dapet quest terakhir, diutama disini di Paradise Island. Untuk mencari Shredder, ada 3 spot guys ya. Ini spot pertama, di atas tumpukan sampah, Deep Blue. Untuk spot 2 dari Shredder guys, kalian cukup ke kanan sedikit, di atas Blue Face Point ini guys ya. Spot Shredder yang kedua. Dan untuk spot Shredder yang ketiga itu, di bagian kanannya lagi guys ya. Di sebelah kanan terus, sampai kalian menemukan tulisan Dark Water ini. Ini spot Shredder yang nomor 3 guys. Oke, itu aja guys spotnya sebenarnya. Nggak ada lagi. Dan untuk malam ini guys, tanggal 30 Oktober tahun 2023, spot Shredder-nya adalah di spot. Dan terima kasih sebelumnya untuk Bang Ruchi, yang sudah share spot monster kepada kita setiap hari guys ya. The real hero in this game is Bang Ruchi guys, yang selalu share spot monster untuk gue. Dan gue share untuk kalian. Alright, malam ini guys, spotnya adalah di spot sini guys ya. Bener kan? Iya, spot 3 guys. Yang perlu kalian lakukan hanyalah cast and wait, lempar dan tunggu sampai monsternya akan menyambar pancingan kalian. You don't need to do anything else. Just do this, cast and wait until the monster will bite your rod guys. Rod, rod, bite your rod. Alright, that's what I mean. Oke guys, kita tunggu sampai Shredder-nya menyantap pancingan tanpa umpan kita guys. Ini game-nya unik sekali. Itu cuma perlu beli pancingan guys. Nggak perlu beli umpan. Nggak perlu beli aneh-aneh guys ya. Sangat simple dan relaxing lah game-nya guys ya. Right, udah lama gue nggak membahas tentang game ini. Maksudnya, perasaan gue bermain game ini emang relax guys. Tapi ketika berburu monster yang susah-susah itu bikin stress juga kalau nggak dapet guys ya. Right. Oke, kita coba 10 menit guys untuk mencari Shredder-nya. Apakah gue akan mendapatkannya atau tidak guys ya. Oke. Ini ada Amigo. Mungkin teman-teman yang baru main juga nggak ganti nick pas baru login screen itu guys ya. Kalian otomatis bakalan punya nick Amigo. Gue juga baru sadar kemarin karena coba bikin akun baru di hape yang lagi satu. Dan ketika gue baru mau bikin nick. Ternyata otomatis Amigo. Nah, dateng Amigo lagi satu guys. Kayaknya yang makan ini. Tiga. Bukan dong. Untuk kalian yang mau menangkap Shredder. Kalian memerlukan waktu setidaknya tiga hari quest utama guys ya. Besi juga tiga hari quest utamanya. Oke. Ini kayaknya Shredder guys. Oh, bukan dong. Lebih gila. Lebih kali tiga. Pasti Shredder. Tiga juga lah ya. Larktooth founder dulu. Right. Kalian setidaknya level 4 guys ya. Untuk menangkap monster. Karena bisa membeli karbon rod. Kemarin ada yang komen. Katanya ada bug. Sebelum level 4 pun bisa beli karbon rod. Gue nggak tahu masalah ini. Tapi nggak tahu juga. Mungkin ada yang mengalami. Ada yang nggak. Ada yang komen juga katanya. Banyak kan nggak tahunya loh bang. Iya emang. Banyak kan nggak tahunya guys. Makanya kita sesama player di game ini. Saling sharing guys ya. Gue nggak bisa memastikan. Apa yang gue katakan ini benar 100%. Tapi gue cuma. Mengatakan yang gue. Alami dan gue ketahui. Walaupun itu tidak 100%. Bisa terjadi kepada kalian juga. Tapi itu yang kita alami. Teman-teman gue alami juga. Kita kini sharing. Bersama player. Berbagai pengalaman. Yang kita alami bermain game ini. Karena game ini juga tidak. Menjelaskan secara terpenci. Apa-apa guys. Bagus sih. Ini seperti game lawas. Yang memberikan. Playernya kesempatan. Untuk saling berkomunikasi. Dan berbagi informasi. Jadi tidak cepat bosen guys. Apalagi setiap bulan. Pasti aja ada perubahan. Yang terjadi guys. Tidak cuma spot ikannya. Apalagi. Spot ikan pernah berubah tiba-tiba. Nggak ada pemberitahuan dari gamenya guys. Cuma kita aja yang menyadari sendiri ya. Lalu kita saling berbagi. Informasi sama teman. Sama player. Ini jadi gini. Ini jadi gini. Ini jadi gini. Nah. Itu guys. Asiknya ya. Komunitasnya jadi hidup guys. Ada perubahan. Tapi harus disadari sendiri guys. Ini dong shredder. Nah. Bukan juga. Waktu itu juga perubahan. Sendiri. Nggak bisa lagi nangkep monster. Dengan cara cash and real. Kalau dulu enak guys. Pasti dapet ketemu monster ya. Kalau kita hanya melakukan ini guys. Orang farming shredder. Sampai berpuluh-puluh. Setiap hari guys. Lempar monster bait. Tapi sekarang dibatasi guys ya. Kalian maksimal bisa nangkep 4 atau berapa gitu. Setiap hari. Sekarang dulu mah unlimited katanya. Makanya ada banyak yang bisa naik level dengan cepat guys. Karena mereka nangkepin shredder. Mulu kerjaannya guys. Dan juga shredder dulu itu. XP nya. Sekali dapet itu 90 XP guys ya. Jadi yang leveling dengan menangkap shredder itu cepat banget guys. Gue dulu enggak ngikutin. Cuma main-main biasa aja. Cuma buat konten aja. Nangkep ikan ini. Nangkep ikan itu. Nggak nangkep shredder gue dulu. Mungkin nangkep. Cuma sekali doang. Abis itu udah pernah nangkep sekali. Gue fokus nyari ikan yang lain satu persatu. Tapi untuk saat ini. Kita fokus share spot monster jadinya channel gue guys. Dan untungnya ada Bang Ruci yang selalu share informasi kepada kita. Dengan berbaik hati tanpa imbalan apapun. Guys. Bag gue penuh. Kita jual dulu ini guys ya. Alah. Ada labu lagi mengambang. Tapi. Buat apa guys. Sudah kelar guys eventnya. Oke. Balik. Kita simpan lagi. Kita simpan kali ya guys. Ya satu labunya di lockbox. Nggak tahulah. Itu penting apa nggak. Tahun depan. Pasti dapet lagi guys. Right. Kita lanjut ya. Buset ini udah. Mau. Sembilan menit. Belum ketemu gue sama shreddernya. Kasihkan ngomong gue guys. Kita kasihkan curhat masalah gamenya. Right. Kita lanjut pencarian shredder. Malam ini. Oke. Ke spot yang tadi. Oke. Masih sama guys. Kita di tempat yang tadi. Ketemu orang yang sama ya. Coba disini. Oke. Kayaknya gue bakalan lama nih guys. Please nyari shreddernya. Cepet dong. Keluar shredder. Gue nggak ada miss kan dari tadi. Ada apa nggak. Gue lupa. Right. Sudah mau 10 menit nih guys. Oke. Alright. Shredder please. Oke. Ini dia guys. Ah. Bukan lagi. Lebih dari 3 apa lalu. Sundulannya. Nah. Tuduh flounder lagi. Kita lempar ke kiri. Patience. Guys. Kita dapat shredder guys. Malam ini langsung guys. Jangan sampai salah pencet. Oke. Oke. Jangan sampai. Salah pencet guys. Shredder malam ini guys ya. Bisa nggak gue dapat dengan cepat ini. Nah ini gue grogi kalau sambil record ngomong. Ah. Tenang. 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 Oke. Right. Selaw lah. Selaw lah. Ini kayaknya bintang 2 guys. Dari tarikannya ya. Nggak terlalu menyesahkan gue. Sepertinya ini bintang 2 sih. Kalau yang susah nariknya biasanya bintang 1. Atau ini bintang 4. Boleh lah. C'mon. Lagi sekali. Oke. Bintang 1 dong. Koblob. Oke guys. Gue udah buktikan spot shredder malam ini. Di sini guys ya. Dan. Kita coba sekali lagi. Oh iya. Kemarin teman kita ada yang level 6 guys. Atau level 4 gitu. Dia. Dapet. Besi bintang 4 guys. Luar biasa sekali guys. Dia ada lawannya guys ya. Baru main. Bel bikin ID tuh. Nyari Besi. Langsung dapet bintang 4. Siapa yang tidak kecewa guys ya. Gue udah. Mau 1 tahun. Mainnya. Nyari Besi setiap hari guys. Mentok bintang 3 gue. Gamenya kadang-kadang. Pilih kasih ya. Gak pilih kasih sih. Memang. Terlalu baik saja. Pada player baru. Yang lama-lama. Gak dikasih guys. Oke. Mungkin itu aja guys. Untuk video kali ini. Gue udah menemukan shredder nya. Dan kalian juga udah liat. Gue udah lepetnya dimana. Dan. Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. See you guys.